Intro Soalnya seorang perempuan itu ngambil langkah sebesar itu pasti lukanya udah dalam banget Jantan suami saya selingkuh dengan perempuan lain Ya ampun Nama saya masih punya hati dibandingin kamu Saya tau kamu lagi hamil, makanya saya ngelakuin ini semua Harusnya kamu tuh lagi mendekam di penjara karena kamu harus mempertanggungjawabkan yang udah kamu lakuin ke saya selama ini Kamu jaga ya istri kamu ya, jangan biarin dia ganggu hidup saya dan anak-anak lagi Rai 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 Maafin gue kalo gue nanya soal ini Maafin gue kalo gue bikin lo jadi nggak nyaman juga Tapi gue ngelakuin ini karena gue pengen bantu lo buat cepet-cepet nyelesain masalah ini Rai Makanya gue nanya soal apa yang dimaksud sama omongan Tante Wilda Gue pengen kamu cerita semuanya sama kamu Serius Tapi nggak disini Kamu gak usah ngebut bisa gak sih? Aku lagi hamil. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kasih Nani, Bi. Kamu denger aku gak sih? Jangan ngebut. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah terserah kamu deh. Kalau emang kamu mau ngebut terserah. Tapi aku mau turun dari sini. Aku gak mau nanggung resiko. Kamu bisa diem gak? Turunin aku gak? Turunin aku gak stop mobilnya. Yaudah bentarnya kita sampai. Kamu gak usah bikin aku jadi panik. Ya kamu yang bikin aku panik. Kamu ngapain coba ngebut-ngebut kayak gini? Mas Harga! Tiap kali ada masalah sama Rabi lah. Pasti ujung-ujungnya Mas Harga malah marah sama aku. Terlaluan banget sih. Aku sekarang mual sama Pusing banget gara-gara kamu ngebut tau enggak. Tadi di jana aku udah ingetin kamu untuk nyetir lebih pelan-pelan Tapi kamu kenapa gak dengerin sih? Sekarang kamu tau kan gimana rasanya gak dianggap Sama kayak hari ini Kamu selalu gak mau dengerin omongan aku Kamu bertindak suka hati kamu, kamu teragiois Kamu berdua-dua orang kali aku bilang sama kamu Kamu jangan bertindak gaben dan bikin masalah Aku mau Kamu gak usah alim pembicaraan Sebenernya kamu mohon-mohon sama aku minta maaf sama aku Waktu kamu ditahan di polsek Dan akhirnya aku maafin kamu Tapi mana janji kamu? Gak ada Kamu tetap ngulain kekesalan kamu yang sama Dan gak mau dengerin aku Syeng, kamu kenapa? Hei, kenapa ya? Assalamualaikum Malida Waalaikumsalam Nabila Saya jadi ngerasa tamu penting nih Sampai disambut di lobi gini Loh, kamu kan emang tamu penting Makasih ya sebelumnya kamu udah mau dateng kesini dua kali Meeting kita yang kemarin kan tertunda Terus yang sebelumnya lagi Saya buru-buru jadi saya lupa ngabarin kamu Makanya saya udah pesan ke sekretaris saya Untuk ngabarin kamu Meetingnya dimajuin aja jadi jam 1 Biar meetingnya gak tertunda-tunda lagi Gak apa-apa Nabila Sekretaris kamu juga udah sampaikan kan kemarin ke saya Tapi gimana? Mantan adik ipar kamu udah baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja sih Setelah udah diinfus, ditangani sama dokter Akhirnya dia juga boleh pulang Sebenernya tuh mantan adik ipar saya itu sahabat saya Kita udah deket dari dulu Ya, walaupun sekarang saya udah bukan kakak iparnya lagi Tapi kita masih tetap sahabat Alhamdulillah, saya ikut lega dengernya Semoga dia gak sakit lagi Amin, makasih doanya ya Maaf, sebenernya Kemarin saya gak sengaja dikasih tau sama sekretaris kamu Tentang mantan adik ipar ini Saya tuh jujur kaget Saya gak nyangka kalau kamu tuh sebenernya udah menikah Maaf, sekaligus udah bercerai Saya itu ibut dari tiga orang anak Serius? Gak percaya? Gak percaya sama sekali Kamu tuh keliatannya masih muda Cantik Kamu masih cocok banget jadi single Masya Allah Tapi saya tuh gak semudah itu loh Saya aja udah pernah menikah Kurang lebih 15 tahun Kalau udah selama itu, kenapa akhirnya bercerai? Pak, tapi kalau kamu gak mau cerita juga gak apa-apa Saya ngerti banget itu privacy Enggak, gak apa-apa kok Lagian kan semuanya udah lewat Dan semuanya udah jadi masa lalu Ya memang jodoh saya dan juga mantan suami saya cukup sampai disini aja Ada masalah yang gak bisa kermaafkan ya Soalnya seorang perempuan itu Ngambil langkah sebesar itu pasti lukanya udah dalam banget Lantan suami saya selingkuh dengan perempuan lain Ya ampun Kok bisa ya Saya aja pertama kali ketemu kamu Saya kagum sama kamu Kamu itu bekerja keras Cantik Pinter Dan saya juga bisa liat kamu tuh orangnya tegar Dia pasti bakal nyesel banget udah nganatin kamu sama perempuan lain Ya emang itu menyakitkan sih Tapi yaudahlah ya saya juga udah maafin dengan ikhlas walaupun saya gak mau kalau diajak dulu Saya jujur denger cerita kamu ini bangga banget sama kamu Dan kasih juga ya Nabilah kamu udah ceritain sama saya Sama-sama Iya gara-gara kita dari tadi asik kobrol saya jadi lupa ngajakin kamu ke ruangan saya Yuk Saya juga ngerasa setiap ketemu kamu ke bawahnya pengen cerita aja jadi lupa kalau mau meeting Makanya yaudah kita naik Udah Udah Masa Sebenarnya belum parah adaknya Belum Bentar saya cek dulu ya Ayo 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 Tolong maafin kimchi ya sashimi Tolong maafin kimchi ya sashimi Tolong maafin kimchi ya sashimi Ini udah pasti sih idenya mas firman Ini pasti dari fans jaris keras kamu ya Kamu bisa aja sih nebaknya Nah itu juga teleponnya pasti dari orang yang udah nyirim gini Aduh Bener ya Terima kasih 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 Terima kasih